Kalau baca sejarah tempat ini, dulu adalah rumahnya pimpinan Departemen Kooperasi di Kota Bogor. Sekian puluh tahun tidak terurawat, terurus, kemudian Alhamdulillah sekarang kita manfaatkan untuk kepentingan gerakan kooperasi. Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politis, bukan untuk kepentingan seseorang. Tapi untuk kepentingan kooperasi. Karena kooperasi ini kan, Dekopinda ini merupakan sebuah perintah undang-undang, dibentuk atas dasar undang-undang, kemudian dibentuk oleh semua gerakan dan diperlukan oleh gerakan, dijadikan sebuah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi perkooperasian kepada pemerintah. Oleh karena itu, tadi hadir Bu Sekda juga saya sangat bersyukur kalau di kota memfasilitasi tempat ini untuk kepentingan diskusi, mengembangkan perkooperasian, kerjasama dengan pihak lain, sehingga nanti kita mengembangkan bahwa kooperasi menjadi juga indikator atau apalah, alat untuk mendongklak IPM di kota Bogor. Ini tempatnya memang dibangun dengan gerakan, mungkin 2-3 bulan. Tadi saya sudah sampaikan dalam acara pembukaan, ini bukan untuk pengurus, tapi untuk semua gerakan kooperasi. Jadi ada kooperasi tanggung TMP bisa diskusi di sini, ada kooperasi karyawan bisa diskusi di sini, ada kooperasi ekonomi kelurahan bisa diskusi di sini, membuat jaringan-jaringan usaha, sehingga nanti kalau misalnya membutuhkan satu alat atau misalnya jual beras misalnya gitu. Jadi semua kooperasi beli dengan satu tempat, sama-sama itu akan lebih efesien, efektif sekaligus juga lebih manfaat lah kira-kira itu.